selamat menikmati yaitu ternak kambing dan domba baiklah, sini saya akan menjelaskan tentang pembibitan ternak pembibitan itu adalah kegiatan budidaya yang menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperdua belikan bibit ternak merupakan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembang biarkan benih adalah bahan produksi ternak yang berupa mani, sel telur, sel tertunas ataupun embryo dan ternak merupakan hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan bahan baku, industri, jasa dan atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian sarana dan prasarana dalam pembibitan ternak yang pertama ada bangunan bangunannya ini terdiri dari kandang, tempat pengolahan dan penyimpanan pakan dan tempat penampungan dan pengolahan limbah persyaratan kandangnya, tata letaknya itu tempat kering tidak tergenang air saat hujan mudah memperoleh sumber air mudah diakses transportasi selanjutnya, konstruksi kandang di mana konstruksinya harus kuat drynessy dan seluruh pembuangan limbah yang baik dan memenuhi persyaratan sanitasi luas kandangnya untuk ternak jantan dewasa 1 sampai 1,2 meter persegi per ekor betina dewasa 0,7 sampai 1 meter persegi per ekor untuk indulatasi 0,7 sampai 1 meter persegi per ekor dan ditambah 0,5 meter persegi per ekor untuk anak jantan atau betina muda umur 7 sampai 12 bulan 0,75 meter persegi per ekor dan jantan atau betina sapihan umur 4 sampai 7 bulan 0,5 meter persegi per ekor alat dan mesin pertenakan dan juga kesehatan hewan dalam melakukan pembitan kambing dan domba yang baik ini diperlukan alat dan mesin pertenakan dan kesehatan yang pertama pada petenak di mana ada alat pensuci ama alat pembersih kandang timbangan, pengukuran dan pencatatan alat penerangan mesin pencacah rumput atau chopper identitas tenak antara lain kandung, mikrochip dan airtag dan alat transportasi jika pembitan untuk skala perusahaan atau pemerintah harus memiliki laboratorium penyimpanan dan penanganan susu distribusi pakan pengolahan limbah pemotongan tanduk dan kuku dan kesehatan hewan bibit yang digunakan untuk pembitan kambing dan domba harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan untuk pakan harus berjumlah cukup dan kualitasnya yang berasal dari hijauan pakan antara lain rumput budidaya dan rumput alam dan juga legung dari hasil sampingan tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura dengan kualitas tergantung dari umur pemotongan, palatabilitas dan ada tidaknya zat toksit atau beracun serta tidak bersifat antinutrisi pakan konsentrat sebagai sumber protein dan sumber energi serta tidak boleh mengandung bahan pakan yang berupa darah daging atau tulang serta tidak boleh dicampur dengan hormon tertentu atau antibiotik imbuhan pakan pakan yang berasal dari pabrik harus memiliki nomor pendaftaran dan diberi label sedangkan pakan yang dibuat sendiri harus memenuhi nutrisi obat hewan yang dipergunakan dalam pembitan harus memiliki nomor pendaftaran obat hewan yang digunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premis dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya dalam pembitan kambing dan domba dilaksanakan memelalui pemulihaan dalam satu rumpun dan satu galor baik pejantan ataupun induknya yang dikawinkan berasal dari satu rumpun atau galor yang sama untuk pemilihan bibit bibit yang digunakan untuk usaha pembitan kambing dan domba harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemberian pakan perlu diperhatikan kandungan nutrisi berupa protein, vitamin, mineral, dan seret kasar yang dibutuhkan sesuai dengan fisiologi setanak sebagaimana yang di samping ini merupakan kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh kambing dan selanjutnya ada kebutuhan nutrisi untuk domba di mana keterangan disini BB untuk bobat badan BK untuk bahan kering BK untuk protein kasar TDN untuk total discutable nutrient CA untuk kalsium dan P untuk fosfor komposisi kebutuhan hijauan pakan untuk kambing dan domba untuk tenak dewasa atau kering di mana rumput 75% dan legum 25% untuk tenak gunting 60% rumput dan 40% legum untuk tenak menyusui 50% rumput dan 50% legum dan untuk anak lepas sapi 60% rumput dan 40% legum pemeliharaan perasapih atau umur kurang dari 12 minggu di mana untuk tenak umur di bawah 3 minggu anak harus mendapatkan air susu terutama kolestrum serta ditempatkan dalam kandang yang diberi alas atau tilam atau jejabah kering agar merasa nyaman dan tidak kedinginan apabila tidak mendapatkan susu dari induknya diberikan susu pengganti untuk tenak umur 3-8 minggu mulai diberikan makanan halus dan di atas 8 minggu mulai diperkenalkan dengan hijauan pakan untuk tenak pasca sapi umur lebih dari 12 minggu penyapihan dilakukan pada umur 12 minggu atau 3 bulan perlu diperhatikan pemberian air minum untuk menghindari stres dan pakan yang diberikan berupa hijauan dan sedikit konsentrat dilakukan pengelompokan dan pemisahan berdasarkan jenis kelamin umur dan sifat-sifat tertentu pakan yang diberikan berupa hijauan dan konsentrat dalam jumlah dan mutum memenuhi standar pemberian air minum yang cukup secara rutin dilakukan perawatan bulu, kulit, dan kuku dan juga vaksinasi dan pemberian obat cacing secara rutin untuk induk kering diberikan pakan ekstra dilakukan minimum 1 minggu sebelum dan sesudah dikawinkan dan dilakukan pengaturan perkawinan untuk induk bunting diberikan pakan dengan peningkatan mutu minimum 1.3 terakhir kebuntingan disediakan air minum yang cukup dan disediakan tempat beranak yang nyaman indulaktasi diberikan kualitas pakan disesuaikan dengan banyak anak yang dilahirkan apabila beranak lebih dari 2 ekor dilakukan pengaturan pemberian susu induk diberikan minum yang cukup pemeliharaan induk dan anak dipisah untuk induk yang diperah untuk penjantan diberikan pakan ekstra pada saat sebelum dan sesudah dikawinkan dan pemeliharaan dilakukan secara individu dan selanjutnya ini pembibitannya atau perkawinan dalam upaya memperoleh bibit yang sesuai standar teknik perkawinan dapat dilakukan dengan cara instensikasi kawin alam atau inseminasi buatan untuk memperoleh bibit yang berkualitas harus menggunakan penjantan unggul dan produktif kawin alam dengan rasio jantan dan betina 1 berbanding 10 inseminasi buatan atau ibe menggunakan semen beku atau semen cair dari penjantan yang sudah teruji kualitasnya dan dinyatakan bebas dari penyakit menular menghindari perkawinan dengan kerabat dekat atau inbreeding seperti antara bapak atau induk dengan anak saudara sekandung dan antara saudara tiri kaki atau nenek dengan cucu lama birahi kambing dan domba betina 12 sampai 48 jam dan deteksi birahi dapat dilakukan dengan menggunakan penjantan atau pengawatan langsung lama penggunaan penjantan untuk ibe atau kawin alam dibatasi maksimum 8 bulan selanjutnya dirotasi pencatatan atau recording dilakukan pada seluruh ternak ternak yang baru lahir harus dicatat tatua atau jantan dan betina dan tipe kelahirannya identifikasi ternak berupa nombor tetap harus diberikan untuk setiap ternak cara yang umum dilakukan dengan memberikan nombor telinga atau tato pencatatan atau recording meliputi rumpun atau galur silsilah minimum 1 generasi diatasnya perkawinan atau tanggal kawin nomor penjantan ibe atau kawin alam kelahiran tanggal jenis kelamin dan bobot lahir jumlah anak sekelahiran tunggal atau kembar dua penyapihan tanggal atau bobot badan bobot pada umur 6 sampai 12 bulan dan pada setiap perkawinan selang beranak produksi susu perlaktasi itu menurut periode laktasi untuk kambing perah vaksinasi pengobatan atau tanggal perlakuan atau treatment mutasi pemasukan dan pengeluaran ternak untuk seleksi bibit seleksi bibit kambing dan domba dilakukan berdasarkan performa anak individu dan silsilah untuk kambing dan domba induk harus dapat menghasilkan anak secara teratur 3 kali dalam 2 tahun frekuensi beranak kembar relatif tinggi dan total produksi anak sapihan diatas rata-rata kambing dan domba penjantan di mana libido dan kualitas spermanya yang baik performa individu sesuai dengan standar masing rumpun atau galur untuk calon induk bobot sapi yang umur 90 hari dikoreksi terhadap umur induk dan tipe kelahiran sesuai dengan format atau tabel faktor koreksi bobot badan umur 6-9 bulan diatas rata-rata pertambahan bobot badan dan pra dan pasca sapi diatas rata-rata penampilan fenotip sesuai dengan rumpunnya untuk calon penjantan bobot sapi umur 90 hari dikoreksi terhadap umur induk dan tipe kelahiran sesuai dengan format bobot badan umur 6-9 dan 12 bulan diatas rata-rata pertambahan bobot badan pra dan pasca sapi diatas rata-rata libido dan kualitas spermanya baik penampilan fenotip sesuai dengan rumpun dan atau galur untuk tenak pengganti atau replacement stock pengaturan tenak pengganti induk atau keremanjaan diprogram secara teratur setiap tahun untuk afkir atau kaling kambing dan domba yang dinyatakan afkir yaitu tenak yang tidak memenuhi persyaratan sebagai bibit dimana kambing dan domba induk yang tidak produktif keturunan jantan yang tidak terpilih sebagai calon bibit atau tidak lolos seleksi dan anak betina yang pada saat sapi atau pada umur muda menunjukkan tidak memenuhi persyaratan bibit kambing dan domba yang afkir tersebut dikeluarkan dan dijadikan tenak potong untuk memperoleh hasil yang baik dalam pembibitan kambing dan domba harus memperhatikan keedah kesehatan hewan yang meliputi situasi kepenyakit hewan pencegahan penyakit hewan dan pelaksanaan biosekuriti dalam situasi penyakit hewan untuk pembibitan kambing dan domba harus bebas dari agen penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi seperti luseliosis, antrax, SA dan penyakit kudis atau skybias untuk pencegahan penyakit hewan pencegahan penyakit hewan ini dengan melakukan vaksinasi dan pengujian atau tes laboratorium terhadap penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh istansi berwenang mencatat setiap pelaksanaan vaksinasi dan jenis vaksin yang dipakai dalam kartu kesehatan tenak melaporkan kepada kepala dinas yang membidangi fungsi pertanakan dan kesehatan hewan setempat terhadap kemungkinan timbulnya kasus penyakit terutama yang diduga atau dianggap sebagai penyakit hewan menular pemotongan kuku dilakukan apabila diperlukan pemberian obat cacing dilakukan secara rutin 3 kali dalam setahun pakan yang diberikan tidak mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, atau tungun tulang pelaksanaan biosekuriti dalam rangka pelaksanaan biosekuriti dalam usaha pemibitan kambing dan domba harus diperhatikan yang pertama ada lokasi usaha tidak mudah dimasuki binatang liar dan bebas dari hewan peniharaan lainnya yang dapat menularkan pengakit melakukan desinfeksikan dandang peralatan dengan menyemprotkan desinfektan melakukan penyemprotan insektisida pembasmi serangga, lalat, dan hama lainnya di sekitar kandang ternak mencegah terjadinya penularan penyakit dari satu kelompok ternak ke kelompok ternak yang lainnya pelayanan dilakukan mulai dari ternak yang sehat ke ternak yang sakit menjaga agar tidak setiap orang dapat bebas keluar masuk kandang ternak yang memungkinkan terjadinya penularan penyakit membakar atau mengubur bangkai ternak yang mati karena penyakit penular menyediakan fasilitas desinfeksi untuk staff atau karyawan dan kendaraan tamu di pintu masuk perusahaan segera mengeluarkan ternak yang mati dari kandang untuk dikubur atau dimusnahkan mengeluarkan ternak yang sakit dari kandang untuk segera diobati atau dipotong dalam melakukan usaha pembibitan kambing dan domba harus memperhatikan aspek pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mencegah penyebaran lingkungan dan timbulnya erosi mencegah timbulnya polusi dan gangguan lain yang dapat mengganggu lingkungan serta berusara bising bau busuk, serangga dan pencemaran air sungai atau air sumur membuat unit pengolahan limbah sesuai dengan kapasitas produksi untuk menghasilkan pupuk organik atau biogas membuat saluran dan tempat pembuangan limbah dan membuat tempat pembakaran dan tempat penguburan ternak yang mati sumber daya manusia dalam usaha pembibitan kambing dan domba harus sehat jasmani dan rohani mempunyai keterampilan dalam bidang pembibitan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, pakan, lingkungan dan memenuhi resiko pekerjaan serta memiliki kepedulian untuk melakukan pencatatan atau recording dan pemeliharaan kambing dan domba mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat di bidang ketenaga kerjaan baiklah saya rasa cukup sampai disini penjelasan saya tentang pembibitan ternak kambing dan domba apabila ada kesalahan saya mohon maaf saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh